bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah mudah dalam keadaan sehat walafiat kali ini saya akan menunjukkan ke teman teman semuanya bahwasanya kacang saca inci itu bisa tumbuh dimana saja di dataran tinggi dataran rendah juga bisa dan kali ini saya akan menunjukkan bahwasanya kacang saca inci ini ya itu tadi tumbuh dimana saja ini salah satunya ini tumbuh di antara berangkal tumbuh di antara berangkal biji waktu di jemur itu mungkin tersisa dan ya terlempar ke sini mungkin terlempar ke sini dan tumbuh di sini asli ya tanpa rekayasa nih ini nih di antara berangkal ini sehat ya dulu di sini banyak yang tumbuh cuma sama nenek itu dibersihkan sama rumput-rumput kayak gini itu banyak sekali ya Alhamdulillah jadi teman-teman jangan risau kalau mau tanam itu gak usah kalau tinggal tanam aja tabur nanti juga tumbuh ya gak usah ribet gitu ya kalau mau tanam lumayan lah buat kesehatan ada juga di sini ini ini di bawah batu ini tumbuhnya di bawah batu jadi bisa tumbuh gitu ya ini adalah biji yang terlempar gitu terlempar terus kena air tumbuh akhirnya ya yakin aja di sini juga banyak gitu ya ini ini udah besar kalau yang ini udah besar nih kalau di sini pasti subur tanahnya kalau yang di berangkal tadi itu gak subur ya karena yang namanya juga berangkal dari bangunan nah ini nah ini yaudah ini yang di bawah nah biasanya saya kalau habis mupas itu kan cangkang-cangkangnya itu dilempar mungkin ini ada biji yang terlempar di sini dan tumbuh di sini oh gila ada berapa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jadi gitu ya teman-teman kalau mau tanam ya silahkan tanam ini di tempat yang tidak seharusnya ditanamin aja udah bagus tumbuhnya apalagi kalau di ladang di kebun gitu ya dengan perawatan yang maksimal oke mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian semuanya dan salam sehat bila hitam khusus badaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati